Walaupun media Israel menyangkal serangan ratusan rudal Iran disebut telah menghancurkan wilayahnya, namun mitos hebatnya sistem keamanan Iron Dome Israel terbantahkan. Faktanya pada selasa malam 1 Oktober 2000, 24 Iran meluncurkan 180 rudal ke Israel dengan 90 persennya diklaim berhasil menghantam sasaran. Israel dan sekutu dekatnya Amerika Serikat tetap membantah klaim tersebut. Namun nyatanya sejumlah rudal dilaporkan menghantam pangkalan udara Nefatim, pangkalan udara Telanov, dan di dekat markas Dinas Intelijen Mossad. Terbukti dengan beredarnya foto-foto dari satelit beredar luas di media sosial ex-pangkalan udara Nefatim sendiri adalah kandang jet tempur F-35 buatan AS, yang kemudian rusak setelah serangan masif rudal Iran. Dilaporkan 20 jet tempur F-35 hancur dan hanggar pesawat tampak rusak, terdapat lubang besar pada atapnya dan puing-puing berserakan di area tersebut. Dan beberapa landasan juga terlihat berlubang dengan diameter yang cukup besar. Terima kasih telah menonton!